Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Wa ala alihi wa swabihi ajma'in amma ba'du Senang sekali rasanya saya bedu Hadir kembali menemani jamaah semua Dalam majelis ilmu kesayangan kita Jalan dakwah Yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah Yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2 Dan seperti biasa Jalan dakwah memiliki tema-tema Yang menarik di setiap episodnya Dan tentunya ada manfaat yang bisa kita ambil Dan tema-tema ini akan dibawakan Oleh guru kita A.A. Hilman yang sudah hadir bersama kita Kita sampai terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau ngeliat A.A. senyum tuh Kayak ngeliat A.A. senyum gitu Ibu sejuk bu ya Kayak gimana gitu bu ya Pasti ini jamaah yang hadir disini juga sudah gak sabar Selain ingin melihat A.A. Hilman Juga ingin mendengarkan Tausia dari A.A. Hilmana Dan kita akan sabar ya Jamaah yang sudah hadir hari ini Sudah hadir bersama kita Ini ada Majelis Taklim Muslimat NU Tajur Halang Kabupaten Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya juga ada Majelis Taklim Ashifa Patah Tulang Bekasi Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan selanjutnya ada Majelis Taklim Nur Salam Cikarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasti nakal-nakal duduknya di belakang Kalau sekolah saya japan dulu ya Murid-murid yang nakal Dan selanjutnya ada dari Majelis Taklim Al-Mu'min Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Taklim Ashalamah Sumedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Taklim Al-Ikhlas Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dulu dong buat sebuah Majelis Taklimnya Dan kita akan tes suaranya Semangatnya ya Seperti biasa Kalau berdua bilang Jalan Da'wah BTV Semuanya bilang Merai berkah menuju jana Oke kita ketemu lagi di Jalan Da'wah BTV Merai berkah menuju jana Bu sebelum Ahil Mantausia Bagi mau tanya nih Ibu disini siapa yang tinggal sama mertua Ini ibu udah pada mertua semua ya Salah nanyanya ya Atau mungkin disini siapa yang akrab dengan mertua Nah akrab Akrab dengan mertua Ada Akrab banget bu ya Iya 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 Tapi tinggal sama mertua gak Masih ada yang tinggal sama mertua gak Masih ada udah gak ada ya Iya ini udah pada jadi mertua semua nih Berarti soalnya nih Ya tinggal sama menantu bu Nah ini Ini Dengar banyak sekali permasalahan ya bu ya Dalam hubungan antara menantu dan mertua Mungkin karena ada Ada setiap Menantu dan mertua punya Latar belakang yang berbeda Sehingga terjadi Adaptasi yang butuh waktu lama Dan gak sebentar Akhirnya terjadilah permasalahan-permasalahan Dalam kehidupan Ketika tinggal bersama Mertua dan menantu Oke Dan tema kita kali ini Sesuai dengan apa yang tadi saya tanyakan Yaitu Ketika hidup dengan mertua Nah ini mungkin disini banyak mertuanya Di rumah juga akan Kita Apa Untuk Kita persembahkan untuk para penantu yang ada di rumah juga mungkin ya Dan ini akan disambarkan oleh Ah Hilman Ah bagaimana nih ah Tentang ketika kita hidup dengan mertua Dan Subtema kita adalah Pahala bagi istri yang sabar Saat serumah dengan mertua Langsung aja kita berikan sempetan untuk Ah Hilman Teman-teman untuk Ah Hilman Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ba'aduh Bunda Bunda sayang mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur Amin Kita semua selalu sehat Amin Tambah berkat Amin Ada yang punya hutang disini? Amin Yang mana orangnya itu? Amin Mudah-mudahan yang punya hutang Allah bantu kita segera melunasinya Amin Yang punya hajat Allah segerakan hajatnya Amin Amin Ya Rabbal Amin Hari ini tema kita menarik sekali Judulnya adalah Ketika hidup dengan Mertua Wabil khusus Ini adalah pesan bagi kita Tentang rumah tangga Betul? Betul Bunda Ya Di antara yang harus bunda pahami Dari yang namanya rumah tangga itu adalah Rumah tangga itu sekolah yang paling lama Betul apa betul? Betul Iya apa iya? Iya Kalau sekolah itu berarti tempat apa? Belajar Betul Betul Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian Ujian Setuju? Setuju Sekarang pertanyaannya Apakah yang namanya rumah tangga ada ujian? Ada Dikit apa banyak? Banyak Banyak aja banyak banget Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Banyak banget A-A yang namanya rumah tangga pasti ada ujiannya masing-masing betul? Betul Mohon maaf Salah satu ujian yang kadang datang di rumah tangga itu Ujian dari orang tua kita Betul? Betul Atau ujian dari mertua kita Betul Ibu biasa aja betulnya Kayak ada masalah apa gitu loh ya Betul Maka ahilman yang harus kita pahami bunda Setelah menikah itu Menyatukan dua aku menjadi satu kita Betul? Betul Aku kamu berubah jadi kita Setelah menikah tidak ada bahasa ini ibuku itu ibumu Setelah menikah berubah jadi ibu kita Betul? Betul Berarti saya mau tanya Kalau ibu punya mertua dan ibu berbuat baik sama mertua Sama tidak ibu berbuat baik dengan orang tua kandung kita Sama Kenapa harus aa pertebal ini Karena banyak diantara kita yang kadang-kadang tidak adil memperlakukan mertua Betul? Betul Jangan sampai ibu mengatakan dia bukan ibu kandungku Bukan ayah kandungku Untuk apa aku berbuat baik kepadanya Mohon maaf Ibu menikah dengan suami ibu Suami ibu punya orang tua Betul? Betul Berarti ketika ibu memuliakan orang tua suami Yakni mertua ibu Berarti ibu sama dengan memuliakan suami ibu Betul? Betul Maka sekarang aa Kami seorang istri Kenapa babnya istri? Karena mohon maaf Mohon maaf Kebanyakan biasanya 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 Yang suka ada konflik itu istri dengan ibu mertua Betul Betul apa betul? Betul Maka mohon maaf Saat bunda jadi istri Dan punya ibu mertua Setidaknya Ada tiga an yang harus bunda hadirkan Ada berapa? Tiga An yang pertama muliakan Apa? Muliakan Bunda sayang Jangan cemburu sama suami bunda ya Kalau suami bunda berbuat baik sama ibunya Jangan ada keluar kata Kamu pilih siapa? Aku atau Ibumu Tidak boleh Istri yang baik tidak boleh seperti itu Tapi juga harus ingat ya bunda sayang Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya Betul? Betul Maka mohon maaf Kalau ada diantara bunda yang sudah jadi mertua Punya menantu Bunda ajarkan anak laki-laki bunda Untuk sayang sama istrinya Betul apa betul? Betul Iya apa iya? Iya Sebagaimana bunda ingin dimuliakan oleh menantu bunda Maka bunda pun juga harus memuliakan menantu bunda Jangan suka bandingin sama bunda Bilang sama anak laki-laki kita Tuh kamu mah punya istri tuh Beda sama ibu Emang beda Ibu mah bisa masak Istri kamu gak bisa masak Mohon maaf Menantu kita digituin sama kita Syakit atau tidak? Syakit Dimana syakitnya? Syakit Ibu jadi mertua pengen dimuliakan oleh menantu Maka ibu muliakan menantu ibu Betul? Betul Maka semua menantu muliakan mertuamu Yang kedua Bahagiakan Apa? Bahagiakan Bahagiakan Betul 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 Maka bunda sayang Kalau punya suami ingin berbuat baik sama ibunya Jangan dihalang-halangi Silahkan ayah Asalkan kamu tidak lupa denganku Maka jadi suami harus adil Ketika engkau ingin berbuat baik sama ibumu Pastikan kebutuhan istrimu terpenuhi Betul 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 Iya apa iya? Iya Seorang suami memberi nafkah kepada istri itu kewajiban Dan seorang suami artinya anak laki-laki Berbuat baik sama ibunya itu kebaikan Beda kan? Kalau sama istri namanya apa? Kewajiban Kalau sama orang tua namanya apa? Kewajiban Mohon maaf jangan sampai engkau berbuat baik lupa dengan kewajibanmu Karena saya percaya Istrimu akan menghormatimu Kalau engkau memperlakukan istrimu dengan cara yang baik Betul? Betul Satu muliakan Dua bahagiakan Tiga cukupkan Apa? Cukupkan Kalau bunda nanti harus tinggal bersama dengan mertua Masih tinggal sama mertua Ayo Jadi menantu yang baik Betul? Betul Insya Allah Tidak akan ada konflik di rumah tangga Kalau kita berusaha jadi menantu yang baik Insya Insya Allah Tepuk tangan atau buat kita semua Boleh Tuhan Oke Sekarang berdua kasih kesempatan buat dia mah mau bertanya kepada Ahirman Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ambil Ambil Oke Silahkan Silahkan Saya kasih kesempatan yang depan dulu deh Nih ya silahkan Ini Oh ijo dulu boleh Silahkan Oke Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Rosida dari Tajur Halang Kota Bogor, Parung Dari Majlis Taklim NU Muslimat Iya Saya mau tanya Iya Bu Ada sepasang penganten baru Tapi udah lama juga sih Tinggal satu rumah Suaminya maunya tinggalnya Satu rumah Amat Mertuanya aja Amat Emaknya aja Iya Sedangkan Istrinya Enggak nyaman Mautnya Pindah Tapi kemampuan suaminya Belum ada Mau pindah Itu sikap istrinya bagaimana Dan sikap suaminya harus bagaimana Pak A-A-A Pak A-A Pak A-A Pak A-A Terima kasih Bu Iya Iya Jadi yang mau ditanyakan bagaimana Seorang istrinya harus berdikapi Ketika pampuan suami Untuk pindah rumah Paling gak Walaupun kontrak Kecil-kecilan Yang penting tidak sama mertua Iya Karena istrinya gak nyaman Tapi suami Mertuanya mah baik Cuman gak nyaman Yang gak nyaman siapa? Istrinya Suaminya? Suaminya nyaman Amat maknya dia mah Maknya nyaman Iya Suaminya nyaman Istrinya yang gak nyaman Istrinya yang gak nyaman Iya Istrinya akhirnya mencari kenyamanan di tempat lain Iya Mohon jawabannya Iya Silahkan A Langsung jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Bunda Iya Bunda Iya Awal-awal nikah Harus tinggal sama mertua Wajar apa enggak? Wajar Betul? Betul Boleh jadi Ibu mertua tuh masih pengen sama anak laki-lakinya bareng Betul? Betul Ibu mertua juga ngeliat anak laki-lakinya belum mampu beliin rumah buat istrinya Betul? Betul Sementara tinggal di rumah mertua boleh tidak? Boleh Wajar tidak? Wajar Berapa lama kira-kira? Semampunya Kalau 3 tahun boleh? Boleh Kelamaan atau tidak? Kelamaan Maka izin ya Sementara tinggal di rumah mertua boleh Tapi harus ada batas waktunya Memang Yang namanya rumah tangga itu ya Bunda sayang Yang namanya kapal gak mungkin harus punya nakoda dua ya Betul gak? Betul Istri kita teh kan perempuan Ibu kita juga Perempuan Biasanya mereka pengen punya dapur sendiri Betul? Betul Pengen punya kamar mandi sendiri Betul? Maka sebaiknya kalau harus tinggal di rumah mertua Sementara Boleh dan wajar Tapi kalau kelamaan rasanya sudah gak baik dan gak boleh Atau gak wajar lah Ya gimana pun juga yang namanya istri butuh keleluasaan Betul? Betul Tapi izin ya Istri sayang Jangan gara-gara memaksakan kehendakmu Harus bikin madhurat pada kehidupan rumah tanggamu Lihat kemampuannya Kalau suami barangkali belum bisa beli rumah yang besar Atau gak apa-apa Ngekos dulu Betul? Betul Kontrak dulu betul? Betul Kadang ada istilah Boleh rumah kita sempit Asalku habiskan bersamamu berdua Iri Betul? Satu tambah satu sama dengan dua Aku bersamamu sampai menua Jadi pada akhirnya pada konteks pertanyaan ibu itu lebih komunikasi sebenarnya Jadi suaminya bilang sama istri sayang sabar dulu ya Sementara menyesuaikan keadaan kita tinggal dulu di rumah ibu mertua Besok lusa tahun depan kita cari rumah yang sederhana buat kita Insya Allah pasti ada kebaikan Betul? Betul Memang kalau bicara ideal sebaiknya rumah tangga itu tinggalnya berpisah daripada orang tua Agar belajar Tau tuh Kayaknya pengalamannya bener-bener ya Terasa ya ayah Bener-bener merasakan Dan saya Bang Bedu pernah baca ya bahwa Perempuan itu setidaknya ya istri itu ingin memiliki tiga tempat yang menjadi kekuasaan dia Yang pertama Satu kasur Kasur Dua sumur Tiga dapur Oh itu tiga kekuasaannya Iya Nilayah kekuasaannya Jadi kalaupun kita harus tinggal bersama dengan mertua di rumah mertua penuhi tiga ur itu Kasur maksudnya punya kamar sendiri Iya kan Sumur berarti punya apa? Kamar mandi sendiri Dapur punya apa? Dapur sendiri Nah ini ini akan menjadi satu kebaikan ya tapi kalau enggak boleh kita barangkali tinggal di tempat yang sederhana Asalkan bersama dengan pasangan kita Betul? Tepuk tangan buat yang bertanya Boleh ya Bu ya Sementara dulu sabar Nanti kalau udah ada uang Bisa ngekos Kontrak Tinggal di apartemen Atau beli Insya Allah Bisa punya rumah di pondok mertua indah Balik lagi ke rumah Mertua ya Oke silahkan Pernanya berikutnya Siapa? Oh iya silahkan di depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mila Dari Majelis Talim Assalamah Semedang Iya Baden Aros Aduh Iya sih Ternahun-naun Ternahun-naun Baden Aros A Silahkan Jantan abikan Membelahirannya Aloh ini bahasa Sunda nih agama Sok-sok Nah gak Ini bahasa Indonesia aja Ngamun Indonesia sih Tiba baranting gitu ya Jadi saya tuh abis ngelahirin Ya Kalau resan Gaduh murang kali Tinggal semuanya Tinggal seorang mertua Mertua tuh emangnyaah kebudak gitu ya Mertua tuh emangnyaah keanak Cerewet Overprotektif 100 Suka bingung gitu Sok dikasih makanan sembarangan Misalkan Anu yang gak boleh madu Kan itu teh Keraskan Yang mahimah gitu Nah misalkan Anu-anu-anu-anu tuh Enak lah Bukan sama abita Tos nyarek Tapi Wawartos kaa Aana percantan kemama Kumaha Tah Iya Selamat datang di TV daerah Sunda Ya dan sekitarnya Jadi Aduh 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Beliau itu Punya anak Iya Punya apa Punya anak Terus kelahiran Iya lahiran Punya anak Nah beliau tuh tinggal Sama ibu mertua Nah sebagai orang tua kan Pengen didik anak ya Tapi Tapi ibu mertua juga Kadang suka ikut Iya kan Harus begini Harus begitu Harus begini Maka merasa lebih tahu Mertua ya kan Iya Kata mertua teh Harus begini Tapi ibu sebagai ibunya Begini Iya Akhirnya kan Berantem Akhirnya Bilang ke suami Ari suaminya teh Malah ngebela siapa Ibunya Gimana sikap ibu Gitu ya Kalau gak salah pertanyaannya Iya Jadi Berdebat dengan ibu mertua Cara ngurus anak Betul Sering gak Beda pendapat terjadi Beda pendapat Mohon maaf Ibu kita kan juga Ibu mertua tuh Punya pengalaman kan Experience Experience Pengen Cucunya ini Mendapatkan perhatian yang lebih Betul Betul Tapi kan kita Ibu kandungnya juga punya Hak Hak Pengennya begini Begini Nah Sikap kita gimana Gitu kan Maka Ini ya Bunda sayang Yang namanya Nenek ke cucu itu Pasti Perhatiannya berlebih Betul gak Pasti pengen yang terbaik Betul gak Betul Contoh aja tadi Kayak madu tadi ya Kayak urusan madu Makan minum apa Apa sih salahnya Mengalah untuk hal-hal yang baik Betul gak Betul Kadang-kadang kita suka egois Karena mohon maaf Barangkali ini datang dari Ibu mertua kita Beda kalau dari ibu kandung kita Betul gak Betul Karena dari awalnya Kita udah sensi Duluan sama ibu mertua Betul gak Betul Sensi itu yang membuat Apa yang ibu mertua berikan Itu jadi salah terus Di mata kita Betul Apa-apa tentang kita semua Ya Ibu belajar untuk lebih lembut hati Bilang sama suami Kalau ibu gak setuju Jangan ibu yang membantah ke ibu mertua Jangan Siapa kira-kira Suami Ibu bilang ke suami ibu Biar suami ibu yang komunikasi dengan ibu mertua Karena mohon maaf Perempuan Udah konflik dua-duanya Pasti gak mau kalah Betul Karena jangan pernah menyalakan orang tua Kalau mau menyalakan Menyalakan kompor Masak nasi Ya Enak itu kita makan-makan Baik Jangan kemana-mana Setelah ini kami akan kembali lagi Untuk kandungan Tetaplah bersama kami di Jalan Da'wah BTV Meraih berkah Menuju Jalan Jalan Da'wah BTV Jalan Da'wah BTV Terima kasih.